Intro Hai Sobat Finansialku Halo bagi kamu yang masih berusia 20an seperti aku nih Ibaratnya masih baru-baru meniti karir Dan pasti masih bingung mengatur keuangan sendiri Akhir-akhirnya jadi gagal nabung deh Jangan lupa untuk like Subscribe channel Finansialku Dan nyalakan tombol bellnya Supaya kalau ada update video terbaru Kamu gak ketinggalan ya Sobat Finansialku Tujuan dari nabung sendiri untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik Padahal ya guys itu gak peduli loh seberapa besar atau kecil gajimu Harus banget mulai dibiasain dari sekarang Dan sebenarnya mindset yang bener tuh gini Justru karena gaji masih WMR Maka kita harus lebih rajin menabung dan berinvestasi Oh iya kenapa coba ya guys Kita harus mulai membiasakan diri menabung Jadi kamu tuh punya anggaran untuk mencicil rumah dan investasi Kebayang kan kalau kita gak biasain diri untuk nabung Bisa jadi bayar DP rumah aja kita rempeng banget di kedepannya Yaudah aku langsung bahas aja 5 tips menabung di usia 20an Yang pertama Tambah pemasukan atau kurangi pengeluaran Gaji kamu ternyata minim tapi pengen banget nabung Tapi jangan sampai kamu hemat-hemat Dan akhirnya kamu gak makan ya guys Cari alternatif lain dong ya Yaitu cari pemasukan lain Kedengerannya emang sulit nih guys Tapi kan gak ada yang gak mungkin Setiap ada kemauan harus ada usaha dong pastinya Kau bisa mulai daftar website penyelur jasa freelancer Kedua kamu harus belajar banget Namanya investasi biar uang kamu itu yang bekerja untuk kamu Dan yang ketiga kurangi duit pengeluaran kamu yang bocor itu Yang kedua Jangan sisihkan tapi prioritaskan Pernah gak sih guys denger kata orang tua kita ngomong dan ngajarin Kalo duit itu jangan dihabisin Sisihkan aja untuk ditabung Padahal kalo kamu tau Itu salah besar loh Kalo misalnya emang disisihin itu berarti Bakal dikit banget guys Karena si duit itu sisanya gitu loh Duit yang ditabung gak bakal konsisten Bagusnya sih emang dari awal diprioritaskan Tabungan pokoknya prioritas nomor 1 Nah ini kamu bisa liat tabel sistem pengelolaan dari kami ya guys Ini cuma ada di finansialku aja Bisa diliat tuh Kalo tabungan sama investasi punya prioritas yang lebih tinggi Dibanding bayar utang dan cicilan Biaya rumah tangga Secara logika aja Dengan berinvestasi uang yang akan bekerja buat kamu Ada tabungan makin asik juga tuh Secara gak langsung kamu bisa bayar utang kamu juga Dan bisa nambah untuk kebutuhan rumah tangga Yang ketiga Kurangin atau hilangkan utang pake kartu kredit Kalo bisa ya guys Kamu beneran deh atur banget namanya penggunaan kartu kredit Apalagi kalo cuma buat utang konsumtif Lebih parahnya kalo kamu makainya secara berlebihan Kamu kan bisa terliat utang juga Entarnya juga Akan mempengaruhi riwayat kredit kamu guys Dan ntar bank akan ragu memberi pinjaman ke kamu kalo suatu saat Kamu butuh pinjaman Yang keempat Mau mengajukan utang Mikir dulu dong Zaman sekarang ada sebagian orang yang pake kartu kredit untuk bertahan hidup Jangan sampe kamu salah satunya ya guys Nah kalo kamu mau berutang Kamu beneran harus tau utang mana yang produktif atau utang konsumtif Terus juga di umuran 20an kayak gini nih Banyak banget kita kepengennya Seperti mau menikah, beli rumah, beli motor, mobil, dan sebagainya Kamu harus memprioritaskan kebutuhan kamu Jangan sampe juga salah membedakan hatar kebutuhan dan keinginan Gak selamanya utang itu salah Kalo kamu berutang membeli motor atau mobil Kalo tujuannya sebagai ojek atau taksi online Itu sih beneran boleh banget Dan itu yang dinamakan utang produktif Nah kalo utang cicil mobil atau motor tapi tujuannya untuk pamer Ya itu mah kamu pikir-pikir aja dulu Yang kelima Kalo mau lebih cepat belajar investasi But hewe guys Dari tadi aku ngomongin tips untuk nabung demi mempersiapkan masa depan Tapi pernah mikir gak Bahwa ntar ya kan uang akan tergerus dengan inflasi Atau nilai mata uang kamu itu ntar ya tidak cukup besar Nah menabung disini juga kamu harus lebih cerdas lagi Kalo gak soalnya uang kamu malah mengecil nilainya Sekadar info aja nih sahabat finansialku Rata-rata standar bunga dari deposito itu kisarannya 4% sampai 8% loh Itu belum dipotong pajak 20% per tahun Padahal suku bunga deposito aja lebih besar dibandingkan dengan tabungan Makanya guys disini disaranin banget untuk berinvestasi Tapi ya emang resikonya lebih besar Ya istilah famousnya high risk high return Tapi kamu kan bisa mempelajari pasar Terus cek juga kondisi pasar Lama kelamaan kamu bisa ngerti pergerakan pasar Semua investasi itu tergantung karakter orang Kalo emang sabar mending investasi emas Karena berjangka panjang dan aman Kalo mau cepet dan resikonya besar Coba aja investasi jangka pendek Macem investasi saham atau trading forex Kalo mau aman-aman lagi selain emas ya Efek stasi reksadana dan deposito Ya gitu aja guys cara untuk nabung untuk umur 20an ya Semoga abis video ini kamu mulai membuat anggaran untuk kebutuhan kamu Selain itu kamu coba deh share juga video ini ke temen-temen kamu yang baru merintis karir juga Boleh di line atau whatsapp group Kamu beneran jadi orang yang sangat bijak banget Soalnya ilmu ini sangat bermanfaat loh bagi mereka Gagal menabung adalah keberhasilan yang tertunda Sama halnya dalam investasi Oh bisa juga tuh abis nonton video ini Kamu tonton video investasi dengan modal minim Tapi kayaknya juga kurang lengkap kalo kamu gak download ebook gratis dari finansiaku Gimana lebih lengkapnya tentang investasi reksadana Disitu juga beneran akan dibahas secara detail Gimana rahasianya Oh iya guys Kalo kamu punya referensi sesuatu yang menarik Tolong komen aja video ini Bahasan yang ingin kamu bahas dan menarik Bakal kita bahas juga di episode selanjutnya Terima kasih sahabat finansialku Uhhh 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 Uhhhh Uhhh Uhhh